Intro Menjelang Pilkades Lentak pada 25 November mendatang pemerintah Kabupaten Jember menggelar deklarasi damai serta penandatanganan fakta integritas dan doa bersama yang bertempat di Gedung Serbaguna Kaliwates secara langsung selasa sore. Acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kaliwates, acara ini diikuti perwakilan 33 calon Kades dari 8 desa sedangkan calon Kades di 51 desa lainnya mengikuti secara daring. Acara deklarasi damai dan penandatanganan fakta integritas serta doa bersama dalam rangka Pilkades Lentak. Selain Bupati Jember, Hendi Siswanto dan Wakil Bupati Jember, MB Firjaun berlaman hadir juga dari puluhan perwakilan calon Kades dan Panitia Pilkades. Pilkades Lentak yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 25 November mendatang digelar di 59 desa yang ada di 25 kecamatan. Dengan jumlah peserta ada 214 calon Kades, terdiri dari 190 calon Kades laki-laki dan 24 calon Kades perempuan. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, kegiatan ini hanya diikuti 33 calon Kades dan perwakilan Panitia dari 8 desa. Sedangkan calon Kades lainnya di 51 desa mengikuti secara daring. Tentunya dari desa ke kota tentunya, kan masyarakat terbanyak yang ada di desa. Dan ini tentunya kami juga mengharapkan di Pilkades ini akan terpilih yang terbaik dan dipercaya dan amanah. Yang amanah kepada masyarakat sekitar. Masih banyak PR kita. PR kita itu ada di desa-desa. Di desa-desa PR kita. Masalah stunting, masalah buta huruf, masalah apa namanya? Haki akabi, kemiskinan, itu kan yang perlu kita bantu semua. Dan tentunya kepedulian Pak Kades nanti yang terpilih, sungguh kita harapkan. Karena bisa jangan sampai Pemkap Jember mempunyai satu kebijakan yang tidak inline dengan desanya. Padahal desa ini butuhnya apa, nah ini penting. Diharapkan dengan deklarasi ini, pelaksanaan Pilkades 25 November mendatang dapat berjalan aman dan kondusif. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih.